Jumpa lagi di Jawa Dibu TV Kali ini yang di sebelah saya adalah sebuah laptop yang sangat menarik karena memakai prosesor AMD yang terbaru tapi kali ini kita akan sedikit beda karena yang kita akan bahas bukan soal review laptopnya tapi kita akan bahas soal prosesor yang di dalamnya dia memakai AMD Ryzen seri 7040U Series kita akan bahas secara lengkap mulai dari performa core prosesornya performa kalau dipakai untuk ekspor video kemampuan gamingnya, penting banget ya kemampuan gamingnya ini padahal integritas grafik saja dan yang kali ini kita uji adalah AMD Ryzen 7 7840U yang ada dalam laptop HP Pavilion Plus 14 Oke, mungkin masih banyak yang bingung dengan penambahan prosesor baru dari AMD dan bertanya-tanya, bedanya Ryzen 7040U dengan 7000 Series itu apa? kenapa ada kosong nya di tengah? ada 7040U Nah, Ryzen yang disebut sebagai Ryzen 7040 Series ini sudah menggunakan arsitektur baru Zen 4 dengan teknologi 4nm TSMC kalau ditanya bagaimana cara membaca nya dari arsitektur yang baru ini penamaannya Ryzen 7000 Series ini untuk prosesor Ryzen 7000 Series itu ada 2 cara yang pertama kita lihat dari digit ketiga seri prosesor nya contohnya satu ini namanya kan Ryzen 7 7840U karena digit ketiganya adalah angka 4 berarti dia sudah menggunakan arsitektur Zen 4 dari AMD yang kedua kita bisa juga lihat dari stiker yang tertempel di bodi laptop untuk laptop dengan prosesor Ryzen 7040 dan 745 Series stiker nya akan pakai background berwarna orange dengan border abu-abu sedangkan kalau prosesor Ryzen 7000 Series yang menggunakan arsitektur Zen 2 atau Zen 3 itu background nya warnanya abu-abu gelap nah, lalu keluarga prosesor Ryzen 7040 Series itu ada apa saja? nah, untuk saat ini ada Ryzen 7 7840U itu yang kita uji kali ini dan ada juga Ryzen 5 7640U yang punya 6 Core 12 Thread dengan integrated graphics Radeon 760M kemudian ada Ryzen 5 7540U yang punya 6 Core 12 Thread tapi integrated graphics nya pakai Radeon 740M dan kemudian ada Ryzen 3 7440U yang punya 4 Core 8 Thread dengan integrated graphics Radeon 740M oke, langsung saja kita bedah prosesor yang satu ini prosesor ini adalah AMD Ryzen 7 7840U jadi jelas arsitekturnya Zen 4 4nm TSMC ini membuatnya punya efisiensi daya yang sangat baik default TDP nya di 28W dia punya 8 Core dengan 16 Thread dia punya Base Clock di 3.3GHz dengan Maximum Boost Clock sampai dengan 5.1GHz untuk L2 Cache nya ada 8MB dan L3 Cache nya ada 16MB karena saat ini sudah pakai arsitektur Zen 4 dia juga dilengkapi dengan chip AMD Ryzen AI ini adalah chip pengolah AI khusus dan pertama kali ada di prosesor X86 jadi, dia sudah punya dedicated unit khusus untuk melakukan berbagai pekerjaan atau workload yang berhubungan dengan AI atau yang membutuhkan NPU atau Neural Processing Unit jenis prosesor yang untuk AI nantinya AMD Ryzen AI ini akan dapat membantu mengerjakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan AI tanpa membebani CPU atau Core utamanya jadi kegiatan multitasking akan tetap terasa nyaman karena Core dari CPU nya tidak dipakai buat AI selain itu, itu juga membuat prosesor yang satu ini sudah bisa mengolah AI secara offline seiring dengan software-software baru nanti berhadiran memang yang namanya offline AI atau on-device AI itu akan semakin marak nanti dipakainya karena kan maka sih tiap kali kita mau pakai AI, kita harus upload dulu ke internet nanti upload foto-foto kita atau dokumen-dokumen kita kan tidak asik jadi anda akan diproses di dalam si laptop saja atau dalam prosesor ini saja untuk saat ini sudah ada fitur dari Windows yang dapat memanfaatkan chip Ryzen AI ini yaitu fitur Windows Studio Effect yang nanti akan kita bahas di belakang kita lanjut saja Integrated Graphics nya menggunakan AMD Radeon 780M ini adalah integrated graphics prosesor berbasis arsitektur RDNA 3 dia punya 12 Graphics Core yang masing-masing punya 64 shader unit jadi totalnya ada 768 shader unit ini diklaim bisa memainkan berbagai game AAA ya AAA, bukan eSports lagi, AAA dengan nyaman di resolusi bahkan 1080p beneran tidak? nanti kita tes ya tentunya karena dia sudah memakai arsitektur RDNA 3 dia juga sudah mendukung Ray Tracing serta punya AV1 Encoder dan Decoder untuk RAM, di laptop yang satu ini pakai RAM 16GB LPDDR5X 6400 Dual Channel dan karena namanya LPDDR jadi yang untuk di laptop ini kita tidak bisa upgrade karena LPDDR5X sudah kencang banget begitu biasanya tipe-tipe RAM seperti ini memang tidak bisa di upgrade bukan berarti semua Ryzen tipe ini harus pakai RAM yang tidak bisa di upgrade bisa saja, tergantung laptopnya saja nanti untungnya di sini dia sudah hadir dengan vibrasi dual channel jadi seharusnya sudah cukup lumayan untuk kegiatan yang bisa dilakukan di laptop TV seperti ini dan harusnya sudah pas untuk pengujian kita kali ini untuk storage yang satu ini pakai 1TB SSD NVMe PCIe 4.0 untuk laptop ini tidak ada slot storage tambahan tapi 1TB sudah oke dan lihat sudah PCIe 4.0 jadi harusnya sudah cukup kencang kalau memang dibutuhkan upgrade di laptop yang seperti ini ya gampang, tinggal cabut saja storage nya ganti yang baru untuk kreativitas dia pakai AMD RZ616 ini adalah chip dari Mediatek yang sudah bisa WiFi 6E, Gigabit WiFi dan Bluetooth versi 5.2 untuk laptop ini, yang diuji ini kapasitas baterai nya adalah 67Wh dengan OS Windows 11 Home berhubung kali kita hanya bahas prosesor nya saja jadi kita langsung masuk ke pengujian-pengujian spesifik saja pertama-tama pengujian kamera dan mikrofon karena prosesor nya di sini punya chip AI dia sudah mendukung fitur Windows Studio Effect fitur yang pertama, Automatic Framing ini berguna untuk melakukan framing atau zoom in otomatis agar fokus kamera tetap ada pada penggunanya meskipun sedang bergerak atau berjalan fitur ini juga dapat mendeteksi saat ada orang tambahan yang masuk ke area frame kamera dan secara otomatis akan melakukan zoom out supaya kedua pengguna tampil dalam frame fitur berikutnya adalah Background Blur yang ini berguna untuk meningkatkan privasi pengguna saat melakukan online meeting misalnya serta mengurangi distraksi visual yang diakibatkan oleh lingkungan penggunanya fitur yang terakhir adalah Eye Contact Correction fitur ini berguna untuk mengubah arah pandang mata agar seakan-akan pengguna tetap melihat ke arah webcam meskipun sedang membaca teks yang ada di monitor atau bahkan mungkin ke smartphone ya tapi untuk saat ini, fitur yang satu ini masih belum begitu optimal saat kami uji mikrofon nya juga dilengkapi dengan fitur Noise Cancelling yang aktif secara default di sini untuk hasil pengujian kamera dan mikrofon nya kurang lebih seperti ini ya kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur Noise Cancelling yang ada di laptop HP Pavilion Plus 14 yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 7 840 jadi bagaimana hasilnya? ya kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur Noise Cancelling yang ada di laptop HP Pavilion Plus 14 yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 7 840U jadi bagaimana hasilnya? dan yang ini adalah kualitas kamera dari laptop HP Pavilion Plus 14 yang ditenanggai oleh prosesor AMD Ryzen 7 7 840U untuk kondisi di dalam ruangan dengan pencahayaan yang cukup dan kita juga bisa demonstrasikan salah satu efek dari Windows Studio efek yang ada di sini yaitu background efek ini jadi blur jadi bagaimana hasilnya? nah gimana? oke banget kan ya Noise Cancelling nya suara-suara mau bilang lewat bisa benar-benar hilang di sini mantep ya chip AI nya lanjut ke sistem pendingin ya di sini ya dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu kipas dan satu heat pipe ya, jadi bukan yang luar biasa masif bagaimana sistem pendinginnya tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa intake dari bawah, exhaust ke arah belakang kita masuk dulu ke pengujian performa kita pakai Sinebench R15 dan kita lihat di sini bahwa skor CPU Single Core nya ada di 275 poin ini adalah skor yang tinggi untuk Single Core sementara untuk skor maksimal di Multi Core ada di 2013 poin lagi-lagi cukup tinggi ya untuk konsistensi performa nya itu skor nya bisa bertahan di 1920-1950 poin ini skor yang tergolong sangat bagus karena minim gejala throttling ya padahal kipas nya tidak gede-gede amat ya color nya tadi biasa saja gitu dan kalau kita perhatikan dari sisi power CPU nya dia diizinkan untuk spike ke 30 Watt di tiap kali awal run kemudian dia sustain atau dipertahankan di 25 Watt di mode baterai ya, tanpa nyala ke listrik skor yang dipertahankan juga cukup tinggi di 1900-1950 poin jadi mirip dengan performa nya saat di colok pakai charger untuk suhu kerja nya, dengan sistem cooler yang tidak gede-gede amat itu suhu CPU terlihat ada di kisaran 80-84 derajat Celcius waktu di hajar dengan Sinebench berarti sudah sangat baik sekali apalagi mengingat skor maksimum nya tinggi itu ya kita langsung saja masuk ke aplikasi kita mulai dari Blender versi 3.4.1, kita coba BMW Scene kalau kita pakai hanya CPU nya saja, ini selesai dalam waktu 3 menit 16 detik tapi, dia kan bisa pakai Radeon Pro Render kalau kita pakai Radeon Pro Render, disini kita bisa dapat 48 detik kenceng disini untuk suhu kerja nya pada saat menjalankan BMW Scene ini dengan Radeon Pro Render CPU terlihat hanya di kisaran 70-75 derajat Celcius saja sekarang kita lanjut untuk Adobe Premiere Pro Sisi 2023 untuk video editing, kalau video nya 4K60, durasi nya 2 menit 7 detik dengan software only, ini selesai dalam waktu 10 menit 54 detik tapi kalau kita pakai GPU acceleration nya, pakai OpenCL ini bisa turun ke 6 menit, lumayan lah, lumayan kalau video nya Full HD 60 fps, software only 1 menit 58 detik sementara kalau kita pakai OpenCL, selesai dalam waktu 1 menit 44 detik benar-benar tidak ada masalah, kencang disini ya untuk suhu kerja nya pada saat kita melakukan 4K exporting tadi dengan OpenCL suhu CPU ada di kisaran 70-80 derajat Celcius saja sekarang kita lanjut ke DaVinci Resolve 18.1 ini adalah software video editing, tapi versi gratis nya yang kita pakai untuk video 4K60, 2 menit 7 detik, selesai dalam waktu 13 menit 35 detik kalau video nya Full HD 60 fps, selesai dalam waktu 3 menit 20 detik wah ini sudah lumayan banget kalau Full HD 60 fps untuk suhu kerja nya pada saat 4K exporting di awal suhu CPU itu sempat perlahan naik hingga 75 derajat Celcius tapi kemudian turun dan mampu ditahan di kisaran 60 derajat Celcius biasanya DaVinci yang versi ini akan ngegas di atas 80 ini ternyata aman banget ya ok, sekarang kita lihat untuk grafik nya seperti apa terima grafik skor nya kita lihat Fire Strike untuk DX11, dia dapat 6.933 poin sementara untuk Time Spy dari DX12 dapat 2.304 poin ok, sekarang kita masuk ke gaming test, kita mulai dari game yang model-model esports dulu ya Counter Strike 2, 1920x1200 low kita dapat 70-120 fps wah masih layak banget ini Dota 2, 1920x1200 fastest screen render 100% dia dapat 50-90 fps lagi-lagi masih mantep Genshin Impact versi 4.2 1920x1200 low, render resolution di 1 masih bisa dapat 50-60 fps di sini GTA V 1920x1200 normal, test relation di off masih bisa dapat 80-100 fps yang terakhir memang bukan game esports ya tapi termasuk game yang tergolong sudah ringan ya kayaknya kalau cuma game-game ringan seperti itu jelas sudah kuat yang satu ini kita coba game AAA yang berat-berat bagaimana? Shadow of the Tomb Raider DirectX 12 oh bukan, bukan 720p, bukan 1920x1200 ok, kita set di low lah ya anti alias yang di off kita masih bisa dapat 40-50 fps that's trending, 1920x1200 lagi-lagi resolusinya tidak rendah di sini setting di low, kita masih bisa dapat 35-50 fps masih ingat ini integrated graphics doang? God of War, 1920x1200 kita taruh di low, kita hidupkan FSR 2 performance ya settingnya ya kita bisa dapat 40-50 fps Hogwarts Legacy, ini biasanya kalau sudah pakai GPU Descript doang tapi ini pakai integrated graphics ya, Hogwarts Legacy 1920x1200 low, FSR 2 setting di performance masih dapat 40-50 fps kemudian Assassin's Creed Valhalla, 1920x1200 low, FSR di performance dapat 35-45 fps walaupun kebanyakan game AAA tadi dapatnya di 40-an fps tapi, memang game AAA rata-rata di 30-60 fps itu masih sangat playable sekali karena ini memang bukan game yang benar-benar fast-paced banget ya dan ini sangat menyenangkan, terutama karena kami hampir tidak menemukan adanya frame drop yang drastis atau frame rate yang tidak konsisten jadi, playable banget di sini untuk suhu kerja saat main game, itu karena laptop ini thin and light jadi, kita uji suhu gaming menggunakan GTA V yang dijalankan selama 30 menit ya di sini CPU berada di keseran 82-84 Celcius ini suhu yang masih bisa diterima lah ya, masih cukup ok apalagi karena laptop 1 memang tidak didesain untuk gaming sebetulnya ok, performa sehebat ini bagaimana dengan daya tahan baterai nya? ingat, baterai nya juga bukan yang luar biasa, besar banget di 70-an watt hour ya brightness di 150 nits, volume di 25% untuk audio nya kita lihat bahwa untuk pemutaran video, local video playback itu kita masih bisa dapat 9 jam 10 menit ya memang, ini bukan performa baterai yang paling tinggi untuk sebuah laptop dengan AMD tapi ini sudah ok banget sih sebetulnya ya apalagi mengingat performa nya kencang dan untuk laptop yang satu ini, dia punya layar OLED resolusi 2.8K jadi, itu tentu akan sangat berpengaruh ke daya tahan baterai nya juga ya tentunya bisa saja, ada produsen laptop lain yang bisa membuat daya tahan baterai nya bisa lebih panjang mungkin baterai nya sedikit lebih besar, atau layar nya tidak beresolusi setinggi ini bisa jadi, daya tahan baterai nya bisa lebih panjang lagi btw, kalau kalian bertanya, laptop ini harganya berapa sih total nya? ya sudah pakai OLED dan segala macam tadi ya ya, untuk yang satu ini, harga pasar nya ada di kisaran Rp 16 jutaan ya, lagi-lagi bukan harga yang luar biasa tidak sampai 20an soalnya untuk kemampuan seperti ini nah, balik lagi ke prosesor nya kalau dilihat dari prosesor, memang prosesor yang satu ini punya beberapa poin yang menarik di sini ya dia sudah menggunakan arsitektur baru, ini Zen 4 kencang dan terbukti ini efisien apalagi yang satu ini sudah punya 8 core, 16 thread dipasang di laptop yang tipis mau dipakai buat kerjaan berat atau mau di tasking, tidak ada masalah, kencang di sini video editing 1080p 60fps, ayo tidak masalah, kencang ya dan performa nya juga konsisten ya tersambung ke charger atau pakai mode baterai, mirip-mirip saja performa nya dan ingat, yang satu ini sudah punya dedicated AI Accelerator Hardware pertama untuk prosesor X86 untuk laptop Windows, AMD Ryzen AI dan saat ini sudah ada Windows Studio Effect yang bisa memanfaatkan unit tersebut kemudian, dia punya integrated graphics RDNA 3 yang sangat kuat di sini bahkan dipakai main game AAA saja, masih mumpuni, masih playable di sini resolusi tidak pakai turun-turun lagi ya dia juga sedang mendukung AV1 decoder dan encoder juga, jadi ini sangat future proof dia juga sebetulnya prosesor ini, support USB 4 walaupun laptop yang satu ini memang tidak dipasangkan konektor USB 4 tapi prosesor sendiri sudah mendukung protokol tersebut kelebihannya, kita sebetulnya kalau pakai USB 4 itu jadi bisa memasang GPU eksternal di laptop AMD jadi buat konten kreator mau sampai yang berat banget juga oke, tidak ada masalah pertanyaan, prosesor tipe ini untuk di laptop-laptop yang seperti ini cocoknya buat siapa saja? pertama, jelas untuk orang-orang yang butuh perangkat laptop yang kencang buat multitasking tapi maunya laptopnya tetap ringan ya dong, ini ringan di sini ya lalu untuk pekerja kantoran yang butuh mengetik-netik dan daya tahan baterai yang ekstra awet iya, ini bisa meskipun nanti tiap laptop tentunya akan berbeda daya tahan baterai nya tergantung kapasitasnya juga mau dipakai buat video editing di resolusi 1080p 60fps? tidak ada masalah, pakai integrated graphics saja masih kuat kalau mau untuk video 4K juga sebetulnya masih oke-oke saja kemudian buat 3D Modeling juga ternyata masih bisa tipis-tipis di sini dan kalau mau lebih ekstra lagi ya kalau laptopnya sudah pakai USB 4 malah kita bisa pakai eksternal GPU, lebih mantap lagi tentunya kemudian untuk programmer yang butuh prosesor kencang harusnya sudah cocok dengan prosesor yang berbasis Zen 4 ini selama pekerja yang dilakukan memang sesuai dengan prosesornya kemudian juga bisa untuk kalian yang ingin laptop tipis, ringan, tanpa diskret graphics tapi masih bisa main game AAA yang satu ini masih bisa banget sudah lihat kan tadi performanya ya ya, laptop-laptop yang sedang menggunakan prosesor AMD Ryzen 7040 Series ini memang banyak yang sudah berada di pasaran dan bisa jadi pilihan yang menarik apalagi semuanya menawarkan performa yang kencang baik untuk multitasking maupun untuk gaming dan masih ingat kan, kalau handheld PC gaming seperti ASUS ROG Ally atau Lenovo Legion Go itu juga prosesornya pakai AMD Ryzen dengan basis arsitektur Zen 4 jadi kalau bicara soal gaming itu sudah mendarah daging di integratif grafis nya si AMD ini pada akhirnya, memang harus dilihat ya bahwa sebuah laptop dengan AMD Ryzen 7040 Series semua yang seri mana pun, tadi kan seri sudah disebut di depan ya itu akan bisa menawarkan performa yang tinggi dan fitur-fitur yang sangat kekinian saya Dedy Irvan, Jagat Review TV